selamat menikmati amin oke teman-teman ya disini bahasan sedang berada di lahan bangisan yang disini bahasan budidaya cmk tangguh F1 yang sebelumnya sudah di lahan ini sudah dilakukan persiapan sedemikian rupa dari olah lahan terus pemberian kapur dolomit terus tahap pemupuan dasar penyemprotan dekomposer penutupan plastik mulsa sampai melombangin plastik pulsa dan kemarin dilakukan pemberian pupuk dasar organik di lubang tanam ya sudah bahasan lakukan nah untuk di kesempatan pagi hari ini kesempatan bahasan yaitu penanaman penanaman cmk tangguh F1 ya di lahan ini ini lahan 100 upin teman-teman atau kalau dimeterkan sekitar 1400 meteran masuk kapasitas tanaman sekitar 3800an nah untuk penanaman kali ini kita ada 3 orang doba mingguan seperti biasa tentunya dan kita lakukan penanaman di pagi hari karena cuacanya juga mendukung kemarin dilakukan pelas penaburan pupuk dasar pun cuacanya sejuk teman-teman tidak terlalu panas dan kemarin-kemarin malah turun hujan setiap hari dan mudah-mudahan nanti setelah penanaman ini masih ada turun hujan nah kebetulan juga irigasi kalau untuk yang ini irigasinya mudah sekali teman-teman jadi ada beberapa titik di bagian sana satu di sana satu jadi kalau penanaman di pagi hari harus ada persediaan air yang seperti ini jadi bisa untuk setelah ditanam disiram biar tanamannya tidak mati teman-teman ya atau tersengatan matahari nah perlu bahas ini informasikan juga ini untuk jarak tanam ini sudah bahas kemarin pakai 27,5 cm yang bedengan full ini yang ini yang bekas capek yang ini lahan bekas capek kemarin ya bahas ini olah-lahan dan harapan bahas ini mudah-mudahan tidak ada kendala kita tanam capek lagi teman-teman ya ini jarak tanam tetap 55 cm nah perlu bahas ini informasikan juga ini untuk bibitnya usianya ini sudah bisa dikatakan sangat-sangat tua sekali ini usianya sekitar 45 HSS 45 HSS teman-teman nah kebetulan ini biasanya paket tray yang isi 200 jadinya figurnya masih seperti ini ini kalau paket tray yang isi 198 maaf sama polypack yang plastik itu ini ketinggian mungkin bisa sudah hampir tinggi sekali teman-teman nah ini kebetulan paket tray yang isi 200 kan tanahnya cuma sedikit sekali jadi tidak terlalu tinggi teman-teman dan ini pun dijabut sudah sangat mudah sekali teman-teman sudah bisa dijabut karena ini akarnya sudah kemana-mana ini sampai ke lopon tray yang satunya nah ini kalau paket tray yang isi 98 sudah pasti sudah tinggi sekali teman-teman hampir ini juga sudah hampir sekitar satu jengkal nah mungkin ini yang penting kadang kawan-kawan juga untuk pros penanaman untuk bibitnya itu sendiri terlalu tua nah ini nanti bayisan akan kasih tips ya untuk penanaman bibit yang sudah terlalu tua untuk pemupukan jadi nanti pemupukannya biasanya kalau untuk bayisan sendiri kalau untuk tanaman cabai yang baru pindah tanam untuk pemupukan awal itu di usia sekitar 10 hari setelah tanam itu kalau tanaman normal jadi kalau tanaman yang bibitnya sudah tua kawan-kawan bisa nanti ditanam maaf dilakukan pemupukan lebih cepat atau lebih awal ya itu di usia 5 HSS maaf 5 hari setelah tanam nanti bisa dilakukan pros pemupukan insalus nanti kita 5 hari setelah tanam ini kita langsung pupuk kita pacu biar pertumbuhannya bisa normal teman-teman ya karena ini waktunya sudah sebetulnya sudah perlu sekali untuk melakukan pemupukan atau pupuk susulan insalus nanti 5 HST biasanya akan melakukan proses pemupukan pertama pada tanaman CMK nah ini kebetulan untuk di lahan ini pastinya ini bayisan belum belum apa ya belum hitung secara detail masuk berapa cuman biasanya sekitar 3800 nanti bayisan hitung lagi teman-teman untuk kepastian masuk per 100 hubin ini masuk berapa tanaman dan alhamdulillah sebetulnya mendukung mudah-mudahan nanti tidak terlalu panas untuk di daerah bayisan nah untuk penanaman mungkin kawan-kawan sudah terbiasa sudah tahu caranya tekniknya kalau untuk penanaman jabe yang kalau sering bayisan lakukan itu dari pangkala batang ini sekitar 2 cm teman-teman misalnya seperti ini nah kurang lebih sekitar 2 cm segini itu baru ditimbun bertujuan untuk nanti ketika dilakukan penyiraman ataupun di musim penghujan itu tidak mudah keluar akarnya ini kalau sekitar 2 cm aman teman-teman disiram pun nanti tidak akan keluar akarnya malah nanti dari pangkala batang ini biasanya keluar akar malah lebih bagus tapi kalau penanamannya seperti ini maaf kita nge-press sekali seperti ini misal nanti disiram selang beberapa minggu ini pasti keluar akarnya nah biasanya menghambat yang namanya pertumbuhannya agak terganggu teman-teman kurang-kurang bagus intinya paling bagus sekitar 2 cm ditanam dari media tanam seperti ini kalau dilakukan di pagi hari itu harus dilakukan penyiraman segera seperti ini kebetulan irigasi di daerah di daerah basen mudah teman-teman seperti ini nanti untuk waktu penanaman waktu penanaman itu kalau pagi kondisional sebetulnya teman-teman kalau jam 9 itu masih agak sejuk lanjutkan saja tapi kalau jam 9 komposisnya sudah panas mending di stop saja teman-teman biar tanamannya tidak terlalu stress setelah pindah tanam malah kadang kalau untuk bibitnya masih kecil itu bisa di pangkal batannya bisa kering dan akibatnya pasti mati apalagi kalau plastik mulsa yang baru seperti ini jadi rawan sekali intinya kalau pagi ya kondisional kalau sudah kelihatan panas kalau biasanya sekitar jam 9 kalau sudah panas stop untuk proses penanaman ya memang paling bagus dilakukan di pagi hari tapi kadang di sore hari itu kan menuju sejuk tidak panas itu paling bagus tapi kalau di pagi hari aktivitas bisa di pagi hari pagi hari saja tidak apa-apa yang penting posisi sudah panas stop ini seperti itu saja teman-teman oke mungkin itu ya sekedar untuk dokumentasi kalau untuk proses penanaman pasti kawan-kawan sudah paham lah caranya terus tekniknya untuk jarak tanam untuk apapun itu cuman ya ini sekedar untuk bayisan dokumentasi semua karena sudah dari awal sudah dipublikasikan untuk langkah-langkah selanjutnya pasti bayisan akan publikasikan semua oke mungkin itu yang bisa bayisan sampaikan tentunya jangan lupa supportnya teman-teman dengan tekan tombol like subscribe seharus juga ke media sosial teman-teman semua karena nanti channel pertanian semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman bagi yang sudah subscribe bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan lansaran dalam beraktifitas dalam mencari risiko tentunya dan mudah-mudahan diberikan risiko yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi mungkin cukup segini dari bayisan salam dan indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati